Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di setelah saya pada video kali ini saya akan meliput anggrek dan oya milik saya yang pada saat ini untuk oya berbunga bermekaran dan untuk anggrek sedang sepak dan untuk video lebih lengkapnya jadi tetap tonton terus video ini ya dan selamat menyaksikan yang pertama ialah anggrek parinopsis kondokervi yang pada saat ini sedang sepak dan kuntum bunganya sedang mekar dan dapat terlihat kuntum bunganya berwarna kuning dan hampir mirip dengan parinopsis kondokervi lava dan pada saat ini juga di sepaknya sudah ada kuntum bunganya yang masih kenop yang kedua ialah anggrek tikspermum tegoglotis yang pada saat ini sedang sepak dan dapat terlihat sepaknya sudah memanjang dan nantinya semakin bertambah memanjang dan akan memunculkan kuntum bunga dan yang ini ialah sepak bunga yang sudah tua dan ada juga yang sepak bunganya ada bijinya atau buahnya yang ketiga yang ketiga ialah anggrek cimbidium finleng sonianum flava atau alba yang pada saat ini juga sedang sepak dan sepak bunganya sudah memanjang dan dapat terlihat terdapat kuntum bunganya yang banyak dan nanti sepak bunganya akan semakin memanjang dan kuntum bunganya akan bermakaran dan untuk anggrek ini memang anggrek yang terbilang rajin berbunga dan setiap kali ada batang atau bab anggrek yang sedar dewasa pasti akan berbunga yang keempat ialah oya cinnamomy folia purpurio fusca yang pada saat ini kuntum bunganya bermakaran secara keseluruhan dan secara sempurna dan dapat terlihat kuntum bunganya yang berwarna marun dan untuk harumnya hanya sedikit tidak terlalu semerbak dan untuk pedangkelnya bermuncul dari batang batang hoya yang sudah dewasa bersamaan dengan munculnya daun baru dan bila nanti pedangkelnya masih aktif tentunya akan terus menerus berbunga di pedangkel yang sama yang kelima ialah oya jawa barat yang pada saat ini di pedangkelnya kuntum bunganya sudah mekar dan dapat terlihat batangnya yang sudah memanjang dan hanya saya lilitkan saja dan untuk kuntum hoya ini sangat wangis sekali aromanya sermobak dan dapat tercium dengan jarak kurang lebih 5 meter apalagi dicium pada saat pagi hari tentunya wangis sekali dan untuk hoya ini banyak sekali pedangkelnya yang keenam yang keenam yalah hoya multivora yang pada saat ini di pedangkelnya kuntum bunganya mekar secara sempurna dan untuk hoya ini terbilang hoya yang rajin berbunga dan bila nanti sudah mulai muncul daun baru akan bersamaan dengan munculnya pedangkel dan bila masih pedangkelnya belum gugur masih dapat berbunga dan bisa juga pedangkelnya bertingkat tingkat seiring panjangnya batangnya yang ketujuh ialah angrek vanda dera yang pada saat ini di ketiak daunnya sudah mulai muncul sepek bunga walaupun masih kecil atau pendek nantinya akan semakin memanjang dan akan mengeluarkan kuntum bunga dan akhirnya akan bermekaran dan pada saat ini munculnya sepek bunga secara bergantian dan biasanya secara bersamaan yang ke-8 yalah angrek dendrobium mikrograpsis yang pada saat ini di ruas-ruas batang angrek yang sudah dewasa sudah terlihat calon sepek bunga terlihat seperti pintil-pintil dan nantinya akan semakin tumbuh dan akan semakin memanjang dan mengeluarkan kuntum bunga dan nantinya akan bermekaran yang ke-9 atau yang terakhir ialah angrek dendrobium anosmum varian superboom yang pada saat ini di batang angreknya mengeluarkan kuntum bunga hanya satu kuntum bunga saja yang pada saat ini masih kenop karena memang batang angreknya hanya pendek dan hanya memunculkan satu kuntum bunga saja dan bila batang angreknya panjang tentunya kuntum bunga yang dihasilkan juga banyak dan itulah kesembilan tanaman hias yang saya koleksi ada anggrek dan ada juga hoya dan masih ada beberapa jenis lainnya dan bila nanti sudah mulai spek dan berbunga dan ada hoya yang berpedangkel juga akan saya buat videonya seperti ini dan cukup sekian video saya kali ini bagi yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih bila suka dengan channel youtube saya ini silahkan klik like dan klik subscribe ya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati